Terima kasih Pak Haris, menjadi wadah dan layanan perdagangan emas digital secara syariah, pospegold, bisa diberikan penjelasan secara singkat Pak? Seperti apa sih Pak pospegold ini? Jadi secara sederhana saya sampaikan bahwa pospegold ini adalah transaksi fisik emas secara digital, dibursa. Mungkin kita saat ini masyarakat ditaruhkan berbagai jenis layanan emas ini, tapi yang membedakan mungkin dengan yang diberikan oleh PT POS Indonesia ini, bahwa fisik emas ini ada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pada saat masyarakat memang membutuhkan emas itu sendiri, PT POS Indonesia siap mengantarkan ke kantor pos terdekat. Fisik emasnya Pak? Itu diantarkan oleh kantor pos? Karena memang kita punya batasan minimal itu untuk kadar 5 gram. 5 gram untuk yang bisa diantarkan. Untuk target marketnya sendiri Pak, pospegold ini menyasar ke mana ya Pak ya? Apakah memang ada spesifikasi khusus atau memang ini dibuka untuk umum dan seluas-luasnya Pak? Tentunya yang pertama adalah pengguna pospe sendiri. Jadi sebagaimana yang diketahui bahwa saat ini kita sudah punya lebih kurang 5 juta downloader pospe. Sudah ada 5 juta downloader ya Pak? Jadi target pertama kita tentunya pengguna pospe. Jadi pengguna pospe yang ada saat inilah yang kita sasar sebagai target market kita untuk pospegold. Nah setelah itu mungkin setelah sebagai produk baru ya tentunya kan kita ingin juga ada masukan dan sebagainya. Nah karena itu kita memang pertama menargetkan pengguna pospe sendiri, baru setelah itu memang menjangkau masyarakat. Karena memang kalau kita bicara mungkin ya nanti terlalu berlebih ya. Tapi yang jelas ini produk yang menurut saya menjanjikan ya bagi masyarakat. Dan nantinya aman ya Pak? Oh itu pasti. Pasti aman itu pasti. Karena tadi kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang berkompeten di bidangnya dan tadi diaudit mereka ini. Jadi kalau kita cerita misalnya fisik emas itu sendiri menerapkan standar voting internasional. Jadi memang ada di salah satu kantor kita disimpan saat ini emas itu melalui pengawasan berbagai pihak. Dari biaya cukainya, dari badan komoditi, macam-macam lah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa ini produk bodong atau apa. Karena memang ya tadi PT POS Indonesia sendiri sebagai jaminan lah tentunya ya bahwa kita bukan, kita BUMN ya. Nah kemudian tadi kita mengandeng pihak-pihak yang memang berkompeten di bidang itu. Dan tadi saya sampaikan fisik emas itu sendiri ada di salah satu kantor kita dan dijaga dengan security yang luar biasa sebenarnya. Nah Pak, POSP Gold ini juga kan disebut sebagai investasi emas syariah. Bisa Bapak berikan penjelasan Pak? Apa yang membedakan syariah dan non-syariah ini seperti apa? Dan mengapa POS Indonesia konsen sekali? Khususnya di produk POSP Gold untuk investasi secara syariah Pak? Kan kita kebetulan memang PT POS Indonesia punya salah satu bisnis syariah. Nah karena itu memang produk yang kita coba dorong juga konsen di sana. Nah kalau ditanya sebenarnya apa yang membedakan secara prinsip begini. Jadi kalau transaksi secara syariah itu misalnya bahwa misalnya harus ada bahasa yang saya terjemahkan ada ijab kabul gitu ya, ijab kabul. Kemudian ada barangnya gitu ya, ada barangnya. Mungkin itu yang prinsip menurut saya ya. Jadi barang yang diperjual belikan itu ada. Nah disitu mungkin yang konsep syariahnya itu bahwa perdagangan ini dilakukan sesuai dengan kaedah yang diatur oleh agama Islam. Dimana bahwa pada saat kita melakukan transaksi jual beli itu, fisik yang dijual belikan itu ada. Nah itu mungkin salah satu prinsip syariahnya. Dari POSP Gold ini ya Pak ya. Jadi bahwa fisik emas itu yang kita perdagangkan ada. Pak layanan trading emas digital di bursa berjangka kan belum banyak pemain atau populasinya Pak. Nah lantas mengapa POS tertarik untuk meluncurkan layanan ini Pak? Kalau kita lihat sejak udah ratusan tahun, sejak dahulu lah ya. Bahwa emas ini kan merupakan salah satu pilihan. Investasi yang aman ya Pak ya? Jadi ada yang menarik mungkin kaitan dengan kalau saya ilustrasikan misalnya bahwa nilai emas ini kalau misalnya kita coba konversikan dengan sekarang. Bahwa misalnya pada waktu dulu kita umpamakan misalnya untuk orang pekorban itu cukup dengan emas 10 gram. Nah itu beberapa puluh tahun yang lalu misalnya. Nah sekarang seiring dengan berjalanan waktu nilai emas itu kan makin tinggi. Kita memilih itu salah satu karena memang punya lindung nilai yang luar biasa emas ini. Karena itu kita tertarik lah ya. Tertarik untuk memfasilitasi, memberikan pilihan kepada masyarakat. Bahwa PT. POS Indonesia punya produk POS Paygoal di mana masyarakat bisa melakukan transaksi fisik emas secara digital di bursa. Artinya masyarakat bisa mengetahui secara real time gitu ya. Jadi kalau misalnya dia lihat, oh ini saat kemas turun dia beli. Kemudian pada saat dia tahu emas naik dia memproles risik, ya dia bisa jual langsung di bursa. Oke Pak Haris, terima kasih buat obrolan yang menarik ini. Semoga apa yang menjadi harapan khususnya produk POS Paygoal ini bisa diterima di masyarakat khususnya di Indonesia. Ya pemirsa demikian bincang-bincang saya bersama Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT. POS Indonesia. Sampai jumpa.